Intro Oke, hello Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Sien Serberus Dalam channel Serberus Game TV Atau yang disingkat sebagai CGTV Yes Pada kesempatan kali ini Ya Saya datang atau saya hadir Di sini untuk memberikan sebuah Penjelasan dari teaser Oke, jujur, sebenarnya saya ini Kecelongan ya, saya gak nyangka Bahwa, ya gitu Buat teaser ini muncul dari sisi lain Nanti saya jelaskan But, ya before, thanks untuk Worldcraft Indo 2 Hilyah Yang udah ngasih Linknya, udah ngasih Link di komen Saya bener-bener mengapresiasi, terima kasih banyak Ya Nah, di sini sebenarnya mau bahas Tentang bunker aja niatnya di video kali ini Tapi, karena udah ada teaser duluan Jadi, sekalian saya bakal bahas Misteri bunker sekaligus Dengan trailer Yang, atau teaser ya Atau setempatnya teaser Yang muncul di Penghujung season 3 Untuk season 4 So, well Tanpa tunggu lama-lama lagi Let's check it out Oke, sebelum Kita masuk ke trailer breakdown ya Untuk penjelasan trailernya Saya akan mencoba Membahas satu hal yang cukup penting juga Yaitu tentang update Call of Duty Di minggu Minggu-minggu akhir kali ya Tepatnya Untuk update-an 1.21 Nah, di sana Terdapat Ya, update yang cukup gede ya Untuk PS4 Sekitar 21 GB Dan untuk PC dan Xbox One Sekitar 25 GB Atau 25 GB Nah Di situ Ada map baru ya Terutama Hard Hard Saya juga Udah mainin Serunya gimana Tapi, kita nggak akan Fokus ke sana Kita akan bahas tentang Bunker yang udah mulai terbuka Di Call of Duty Warzone Yes Jadi, ceritanya Si bunker itu udah terbuka Ada beberapa ya Saya nggak tahu Lupa ya Tepatnya ada Nomor 4 Nomor 5 Nomor 9 Kalau nggak salah Dan beberapa Bunker Beberapa bagian kecil ya Eh, bukan beberapa bagian kecil Hanya sebagian Bunker yang udah Terbuka Nah Di sana yang uniknya Untuk yang Bunker nomor 4 Nomor 5 Dan nomor 9 Dan lain-lain itu Ya, sobat kemer Cuma perlu Red keycard aja Untuk membukanya Dan Ya, isinya cuman Box ya Hanya box Tapi udah boxnya Banyak gitu Dan boxnya juga Box yang super Yang warna oranye itu ya Nah Tapi, yang menariknya Di sini ada Bunker nomor 11 Nah, yang gimana Bunker nomor 11 ini Sangat susah banget Dibukanya Ya, jujur Sampai sekarang Masih masih belum bisa Yang ngebukanya Karena cukup rumit gitu Yang pertama Sobat kemer Harus ngebuka telepon Jadi, harus mengangkat telepon Yang ada Berada di sekitar Verdans Itu yang pertama Dan saya yakin Pasti banyak begal di sana Maksudnya, pasti banyak Operator Atau banyak musuh lain Yang menyambut Sobat kemer di sana Ya, untuk ini Untuk ya jelas Untuk berperang Dan Membunuh Sobat kemer tentunya Nah Selain itu Juga kita Harus bisa bahasa Rusia Ya, seenggaknya Kalau bisa Kita gak bisa bahasa Rusia pun Kita ngerti nomernya lah Dari 0 sampai 9 Karena Untuk membuka itu Bakal ada kode Kita harus memasukkan kode Yang dimana kode itu Hanya dimunculkan Dalam bahasa Rusia Jadi, kita harus mengangkat telepon Dan Nanti ada suara Di dalam telepon tersebut Dan di sana Ada kode Atau nomer Berbahasa Rusia Itu yang sulit Nah Nah Tapi intinya Ya, saya juga Ngikutin Atau mungkin Saya ngambil video Dari orang lain Yang udah ngebuka Dan udah berjalan-jalan Ya, Sobat kemer bisa lihat ya Di bunker nomor 11 ini Cukup spesial Karena ada blueprint Yang belum ada Yang tuh tepatnya Belum dijual Atau belum muncul Di season 3 ini Nah Terutama Blueprint MP7 Nah, selain itu juga Ada mungkin Saya lihat Ya, ada kaitannya Dengan Dengan story ya Kalau misalkan saya lihat Itu ada nuklir Ya, Sobat kemer bisa lihat Ada nuklir di sana Yang tertutup asap Dan kemudian Asapnya kita Kita tutup Kita lepas Asapnya Dan muncul Nuklirnya itu Nah, banyak yang bilang bahwa Nuklir ini Adalah teaser Atau Ya, ada hubungannya Dengan Call of Duty Black Ops Yang baru ya Yang tahun 2020 Tapi saya rasa Saya rasa enggak ya Karena Saya lihat Call of Duty Modern Warfare juga Bakal menghadirkan Nuklir juga Gitu Dan saya yakin Bakal Si bunker ini Bakal Ada hubungannya Dengan Season-season Atau cerita Di season-season berikutnya Oke Sebenarnya bisa lihat ya Walaupun hanya sekilas Dan kurang lebih seperti itu Itu yang ada di bunker Nomor 11 Oke Untuk berikutnya Kita udah beresin dulu aja ya Kita sudah hidup dulu Penjelasan singkat Mengenai Bunker Dan sekarang Saya Harus Melakukan Penjelasan Di trailer Oke Nah Ini dia nih Sebenarnya saya jujur Saya kecolongan Karena Ini Tepatnya informasi Tentang teaser season 4 ini Muncul Atau hanya muncul Di Call of Duty Companion Application Yes Dan Ya sayangnya Waktu itu Saya udah download ya Saya udah install Di hp saya Tapi Ya sayang gitu Saya hapus lagi Karena ya Saya rasa Gak begitu Guna Bagi saya ya Tapi saya gak nyangka Bahwa informasi ini Muncul di App Ya sempat gemar Kalau pengen tau Bisa cek di link deskripsi Ada Untuk di download Di IOS Ataupun di Google Play Nah Oke Disini Ada Sebuah message Ya Sobat penger Bisa lihat Nah Message itu Bertuliskan Eyes only Confidential Jelas ya Ini pokoknya cerita Diceritanya Ini File Sangat rahasia To armistice Senior Operator Armistice Senior Operator Saya gak tau disini Maksudnya itu Ke surprise Karena operator yang senior Karena pangkatnya kapten Karena disisi lain Kalau misalkan saya lihat Operator-operator yang ada Ya Paling Jauh juga Surgeon Kayak si Alex juga Mungkin hanya operator Bawah gitu Bukan senior Jatuhnya ya Saya juga Tapi gak tau ya Saya gak tau disini Ini cuma spekulasi saya aja Nah disini On 19 May At 2337 Maksudnya Jam 11 Sengah 12 Zulu Coalition Signit Intercept Flash Traffic From AQ Regional Command Outside Verdans Nah jadi Si coalition Menghalau Ada Ada incoming Traffic Misalkan ada Sinyal masuk Dari Alcatala Dari daerah Alcatala Ke Dari Alcatala Di dalam Keluar Verdans Di luar Di luar Verdans Maksudnya Nah gitu Terus Message call For priority IP call With an unknown Suspected Recipient Is target Denver Jadi maksudnya Disini Si telepon Si pesan Telepon itu Dari IP Callnya Dari ketahui Diduga Bahwa ini Target dan Informasinya Target dan Furni Kode buat Imran Zakaef Saya rasa ya Timing of meeting Unknown Jadi Timing untuk Ketemunya Masih belum Diketahui Suspected Tapi diduga Tanggal 21 Mei Ya Tepat Tanggal Dimana Trailer Teaser Trailer teaser Untuk season 4 Itu muncul Location To be confirmed Surveillance Activity Has been authorized Nah jadi Misalkan kita Jadi orang-orang Buat Menjaganya Maksudnya orang-orang Yang buat Menyadap Teleponnya Sudah disiapkan Maintain vigilance On comes For location Of enemy surveillance Jadi untuk Mencoba Mencoba Mengetahui Lokasi Musuh Dimana Nah Ini Hanya Pesan ini muncul Di Call of Duty Companion App Dan ya Saya Benar-benar Ketinggalan ya Info ini ya Nah Oke Berikutnya Kita bisa langsung Lihat Trailernya Disini All call signs This is Echo Charlie Hotel 2-0 Line is open How copy Watch your one Is 5x5 Nikolai Yes Leswell Good to hear your voice Sigint suggests Target Denver Schedule the priority call With an unknown Let's go live Can you hear me Yes I can I have a delivery For you Roses or weeds Both I am afraid The opposition Is moving new Ornaments Into territory Victor Good Let them And the weeds They are enlisting The help of a senior Operator I have only one picture Of this man But the quality Is poor Who is he An old friend One man Is this a problem Yes A big one Tvayu maat Mutsuka They're gone ma'am Copy You can run But you can't hide Oke Setelah kita melihat Trailer Atau teaser Nya Well Haha Sujur Saya agak sedikit kaget ya Oke Tapi sekarang Kita coba dulu Bahas Poin per poin Yang pertama Ada Echo Charlie Hotel 2-0 Saya gak tau ini siapa ya Ini masih unknown Kita juga masih belum tau Tapi yang jelas Dia Adalah CIA juga Saya yakin Ini adalah CIA Dan anak buah Dari si Paswell Karena dia yang Memprovide Ya sambungan itu Yang bersama Nikolai Oke Terus Disana juga ada perbincangan Antara si Kate Paswell Sama si Nikolai ya Jadi mereka Bekerja sama Saya gak tau apakah ini Bekerja sama sebagai armistis Masih sebagai armistis Atau Antara CIA dan FSB Saya gak tau Nah tapi yang jelas Disini ada perbincangan Antara Kate Paswell Dan si Nikolai Nah Berikutnya Ada Khalid Al-Assad Ya jadi Ceritanya Mereka berdua Ya si Kate Paswell Sorry Mereka bertiga Si Kate Paswell Si Nikolai Dan operator Baru ya 2-0 Si operator 2-0 itu Menyadap Perbincangan Antara Al-Assad Dan Imran Bukan Imran Zakaev Pokoknya Channelnya Hostnya Imran Zakaev Tapi yang ngomong disana Victor Zakaev Anaknya Nah kurang lebih kayak gitu Nah disana Mereka menjelaskan bahwa Bakal ada Tentara Jadi kayak dia Ceritanya ngasih kabar ya Jadi si Khalid Al-Assad Itu ngasih kabar Ada dua Berita baik Berita buruk Jadi Rose or Wids Jadi bunga atau hama Kembangnya Operator Semakin banyak Dimasukkan ke Serdang Dan itu bagus Katanya Nah yang uniknya disini Saya gak tau ya Apakah Bagus disini Apakah bakal Diledakkan Nuklir Karena ya Sobat Kimmer Kalau misalkan Lihat Kalau misalkan Sobat Kimmer Lihat Arah Peta Yang ada Di si Victor Zakaev Dia Mengarah ke Military Base Yang dimana Military Base itu Tempat Banker nomor 11 Dan Banker nomor 11 Terdapat Nuklir Nah Saya gak tau Apakah Dia Ketika Si Orang-orang Operator Arministis Atau Oposisi Yang mereka bilang Datang ke Verdans Apakah akan Diledakkan Dengan nuklir Tersebut I don't know Makanya Saya kenapa bilang Ini bukan Teaser untuk Call of Duty Black Ops Karena Ya ini juga Masih ada hubungannya Dengan warzone Dan bahkan Cerita Model warfare ini Oke Nah Kurang lebih Seperti itu Nah berikutnya Berita buruknya Ada Captain Price Yes Captain Price Sepertinya Akan hadir Di season 4 Call of Duty Modern Warfare Dan Call of Duty Warzone Dan mungkin Akan menjadi hadiah Untuk Battle Pass Di season 4 ini Yang uniknya Yang bener-bener Saya uniknya Ketika Si Victor Zakef Nanya Siapa dia Dan Khalid Al-Assad Bilang Old friend Teman lama Saya bingung Jangan-jangan Teori Yang menandakan Bahwa si Khalid Al-Assad Ini adalah Hadir Karim Yang tidak lain Dan tidak bukan Adik dari Farah Karim Itu benar adanya Yang pertama Kenapa saya Kenapa saya bisa bilang Kayak gitu ya Yang pertama Ya jelas Hadir Eh sorry Si Victor Zakef Sama Si Imran Zakef Tertarik pada hadir Itu di ending Sobat Kimber bisa lihat ya Di part 14 Sobat Kimber bisa langsung Cek aja videonya Disana Mereka tertarik pada hadir Jadi hadir mungkin Gak tau Dibikin kabur Atau apa Dan langsung join Menjadi new Al-Katala Dengan persona baru Sebagai Khalid Al-Assad Itu yang pertama Yang kedua Julukan Lionnya Nah dulu Sang ayah Sang ayahnya Farah Karim Dan hadir Bilang ke hadir bahwa Dia adalah Little Lion Dan Khalid Al-Assad pun Punya julukan The Immortal Lion Alias Singa Abadi Singa yang tak terkalahkan Apakah ini menandakan Apakah ini Satu kebetulan Atau apakah ini Menandakan bahwa Si Khalid Al-Assad ini Benar-benar Hadir Saya gak tau ya Saya gak tau pasti Tapi kalau misalkan Saya liat dari Muka Dari wajah Saya rasa Beda sih Ini kan ini Ceritanya Bedanya cuman setahun Dan kalau saya liat Khalid Al-Assad Memiliki Muka yang Udah cukup tua Apakah hadir Ke Beberapa tahun kemudian Apakah Hadir menjadi tua Saya gak tau pasti Kondisi ini Tapi ya Album itu Ini hanya spekulasi Dan Kalau pun Misalkan Khalid Al-Assad itu Benar-benar hadir Ya Wow Secara juga Secara juga Kita juga udah mengetahui ya Bahwa Si Kyle Serjan Kyle Juga itu Adalah Gaz Itu Satu hal yang Sangat tidak terduga Yes Begitulah Penjelasan Dari trailer Yang Saya rasa singkat ya Ulasannya singkat Dan mungkin ini Taser juga Dan Ya Bagaimanapun juga Untuk mengetahui Hasilnya Seperti apa Ya kita hanya bisa Menunggu Season 4 Yang muncul Sekitar Bulan Juni ya Tepatnya 2 Juni Kurang lebih Seperti itu Yes Jangan lupa like Dan share Pada sobat gamer Yang lain Yang fans Call of Duty Modern Warfare Tepatnya Dan jangan lupa subscribe Bagar gak ketinggalan Dari video kami Berikutnya So Untuk sekarang Kita sudah Dulu Kita udahan dulu Terima kasih Sudah menonton Dan Untuk sekarang Saya pamit To all you need Stay safe And keep moving Sensor Berusa Out Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax